Dua kader Partai Golkar ikut dalam ta'aruf politik yang dikelar PKB untuk maju di Pilkada Serentak 2024. Keduanya yakni Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar yang ikut ta'aruf untuk Pilkada Jakarta dan Airin Rahmidiani yang ikut ta'aruf untuk Pilkada Banten. Terkait masuk ke dua nama itu, Cahimin mengaku berasal dari aspirasi para kader. Karenanya, ia belum berkoordinasi dengan kuatwa umum Partai Golkar Air Langga Hartarto. Cahimin sendiri mengaku pihaknya terbuka dengan siapapun untuk berkoalisi dalam kelaran Pilkada Serentak yang akan dikelar pada 27 November 2024 mendatang. Ketika itu kita mengukur, kita mengukur kapasitas, 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 visi-visinya Dan menurut yang terdia yang akan berpaku di siapapun. Jadi diskusi wawancara, kemudian presentasi, dan potensi weti, musuh bersama. Terima kasih. Terima kasih.